hai oke selamat pagi semuanya assalamualaikum kita berangkat lagi nih ke bengkel ya seperti biasa pakai 20 206 nya lihat sih nah ini 206 oke nah kita cerita-cerita lagi ya karena ada pertanyaan biar dijawab di video biar lebih jelas gitu ya karena kalau ngetik-ngetik lumayan pegel juga ya kalau pertanyaan-pertanyaan sering diketik-ketik tuh pegel Hai oke sebelum itu kita cerita dulu kaca film ya kemarin kita bikin video tuh mengenai kaca film nah kebetulan yang ini juga 206 kaca filmnya mereknya solargard ya ini cukup bagus ya solargard itu cukup rendah panas juga jadi sangat mantap untuk menahan atau menolak menolak dari si itu ya menolak dari si panas matahari mereknya solargard cukup bagus lah yang pasti gitu coba panas-panasan juga menolak panasnya bagus jadi AC lebih efektif ya lebih dingin mau siang mau malam oke biasanya kalau malam dingin siang panas ya kemungkinan cek kaca filmnya mungkin tidak bisa menolak panas dengan baik begitu ya banyak merek lah nggak usah satu merek oke dengan pertanyaan yang kedua ini sering juga ya di tanyakan di kolom komentar apakah 206 itu kuat untuk dua tahun tiga tahun kedepan gitu ya sering banget pertanyaan itu sebenarnya sih tergantung perawatan ya contoh kita cerita mobil yang ini nih mobil 206 ini tahun 2005 jadi ya pas kita ambil kita pastikan komponen yang sering rusaknya itu bagus ya apa aja pertama kan yang sering ngobok di jalan tuh apa sih itu keseringan kan pompa bensin ini sering banget pompa bensin problem di jalan dan dia mokok ke jalannya ya bisa langsung mati atau kalau panas atau kalau udah lama perjalanan mati itu bisa juga ya ada juga tuh keseringan sih mati langsung mati langsung di cek bensinnya nggak naik ya atau kadang-kadang kalau udah panas mati didemin sebentar hidup lagi bisa tuh itu juga bisa kita pernah ngalamin bisa pompa bensin pokoknya dipastikan kompa bensinnya tidak naik ya hingga nggak bisa dikira-kira begitu jadi mobil ini sudah diganti pompanya kemarin ada videonya ya karena saya takut kejadian di jalan kan ribet juga walaupun namanya di jalan kita nggak siap barangnya nggak siap ponci nggak siap tenaga kan nah seperti itu apalagi seperti alternator ya kadang-kadang kan nanti di indikator sini suka nyala gambar aki gitu nah itu kepungkiran juga alternator ya jadi gambar aki nyala itu artinya alternator tidak tidak ada pengisian tidak ada pengisian jadi alternator tidak ada pengisian jadi wajib di cek alternator nah untuk supaya tidak terjadi demikian alternator di servis aja gitu kebetulan mobil ini juga kemarin alternatornya kita servis karena takut kejadian gambar aki nyala di jalan saat dipakai kan kalau gini kan udah tenang untuk beberapa waktu ke depan ya kan jadi nggak was-was lah gitu kalau pergi-pergi jauh kita nggak was-was nggak usah jauh si deket juga kan kalau mogok mah pusing juga sama terus apalagi motor van nggak nyala ya kita motor van terus terang nggak bisa ngecek ya kalau di servis juga agak agak sulit juga untuk motor van karena modelnya tidak tidak untuk di servis sebenarnya karena dia kalau rusak harus ganti gitu biasanya jadi terserah aja mau di servis mau nggak terserah minimal kita pastikan si relaynya tidak terbakar gitu aja relaynya kan ada dua biji yang untuk 206 dipastikan relaynya ini tidak terbakar tidak ada angus-angus gitu ya berikutnya kalau ada kelihatan angus diganti aja nggak usah yang merek yang Cartier karena susah ya Cartier yang di online itu itu nggak ori karena dari harganya juga murah ya karena yang ori itu lumayan loh harganya bisa 300 ribu satunya jadi pakai yang merek yang lain aja banyak ya ada ras ada pilip tapi dipastikan yang versinil gitu ya dan versinilnya kan lebih murah seperti itu terus apalagi temingbel hati-hati tuh kemarin juga ada yang putus tuh temingbel 206 karena kemungkinan kelupaan ya gantinya jadi gantinya kelupaan si temingbel gitu ya jadi eh dipastikan temingbelnya diingat-ingat kapan terakhir ganti kalau lupa ganti daripada putus klep bengkok ya bengkok semua tuh ya nggak apes-apesnya empat biji kalau apes ya semua kalau sampai patah ya rusak itu pistonnya ya jadi dipastikan temingbel kan ya nggak terlalu murah dibanding kalau harus perbaikan pungkar separoh ganti klep ya apalagi yang sering kejadian ya kalau kopling bisa dirasa-rasa sih kalau nanjak-nanjak udah lolos RPM nya naik tapi mobilnya nggak naik ya itu kopling ya kalau udah kayak gitu ganti nanti takutnya keluar kota problem ada masalah nanti terus pagi yang ini udah diganti ya yang besar dibilang-bilang itu putulan ini sih nggak bikin ngokok ya atau si belakang ini kan penyakitnya ya ini udah diganti juga ya walaupun bukan penyakitnya tapi eh sorry walaupun tidak akan mokok tapi kan nggak enak dilihat dan berisik ya udah diganti sama sok leker sekali ya apalagi sih kalau yang elektrik sih memang nggak bisa dipastikan ya kayak ecu, foil gitu-gitu apa susah jadi ya udahlah itu mapasrah aja kan paling yang bisa dilihat yang saya bilang tadi ya kayak oli mesin misalkan, oli tramisi, waktu itu diganti timing belt, kompa bensin, alternator, starter karena itu akan kejadian apalagi ya banyak sih yang udah diganti saya lupa malah mobil ini ya sudah dicek yang kemungkinan akan rusak di jalan dicek jadi itu untuk supaya mobilnya aman dipakai ya tahun 2 tahun ke depan 3 tahun ke depan gitu loh maksudnya itu jadi pertanyaan tadi sudah dijawab ya apakah mobil 206 masih layak dipakai untuk 2-3 tahun ke depan layak asal dilakukan pengecekan semua kalau kelihatan rusak ya diganti lah kalau kasat mata rusak diganti ya kan yang nggak kasat mata juga kalau yang tadi saya sebutin di cek dan diganti begitu ya itu aja kali terimakasih sudah selalu nonton sampai jumpa lagi di video berikutnya kalau mobil ini silahkan ya udah banyak pengecekan harga sama standar aja ya pasaran aja terimakasih sampai jumpa lagi terimakasih di yang saya Terima kasih.